...hadir tentunya dengan rangkaian kabar-kabar terbaru. Dan saya putri celahkan menemani Anda dalam kabar hari ini, edisi malam hari ini. Sejumpa informasi baik dari dalam dan juga luar negeri, akan kami sajikan teman-teman Anda selama satu jam ke depan. Sebagai pembuka jumpa kita di kabar hari ini, edisi malam hari ini, kami akan bawa Anda untuk melihat kabar yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Di mana sebuah mobil tercebur ke sungai, dan di dalamnya ada seorang pengemudi wanita yang berada di dalam mobil bersama dua anaknya. Kabar hari ini, pemirsa banjir bandang terjadi di wilayah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Setelah hujan deras mengguyur lebih dari tiga jam, seorang warga dilaporkan hanyut dalam bencana ini. Sungai Jerawan, ratusan rumah warga di enam kecamatan di Madiun, Jawa Timur terendam banjir. Tingginya air menyebabkan ratusan warga dievakuasi dan mengungsi di pasar Mejayan. Kita masih menyaksikan kabar hari ini, pemirsa Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah lokasi kelompok Hamas di jalur Gaza, Palestina. Penyerangan ini merupakan respon Israel terhadap balon-balon berbahan peledak yang diterbangkan oleh para pejuang Hamas. Sisa mortir di area rumah warga di Bandung, Jawa Barat. Kabarnya akan kami hadirkan usai ini. Tim gabungan terus menyisir sisa mortir yang diduga masih terkubur di area rumah warga di wilayah Dago, Bandung, Jawa Barat. Sekitar 119 mortir yang telah ditemukan petugas langsung diidentifikasi oleh petugas. Hari raya nyepi di berbagai daerah seperti Bali, Propolinggo, Sleman, dan Banyuwangi mulai dilakukan. Ratusan personil kepolisian dikerahkan untuk pengamanan hari raya umat Hindu. Pemeran otomotif terbesar dan bergensi yakni pemeran otomotif Genewa kembali diselenggarakan. Di helad di Palexpo Genewa Swiss, pemeran tahun ini diikuti berbagai produsen mobil yang ada di dunia dengan produk keluaran terbarunya. Sekarang juga mencari kabar penutup. Jumpa kita di kabar hari ini, edisi malam hari ini. Jangan lupa Anda bisa menyaksikan kabar hari ini kembali pada pukul 23.00. Indonesia Barat esok. Dan Nesri Jawa pamit, saat malam, sampai jumpa.